Aktivitas yang kita lakukan setiap harinya, membutuhkan energi yang besar. Diperlukan asupan makanan yang sehat untuk mendukung aktivitas seharian. Sebelum berangkat beraktivitas, dianjurkan untuk sarapan pagi agar terpenuhi kebutuhan energi setiap harinya. Berikut 6 menu sarapan sehat yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Untuk memiliki tubuh sehat, bugar, dan kuat, diperlukan mengkonsumsi makanan yang bergizi baik dan berimbang. Menu makanan yang tepat sudah tertuang dengan baik dalam menu 4 sehat 5 sempurna plus aktivitas olahraga secara rutin. Tetapi, terkadang karena padatnya aktivitas harian kita, maka menyepelekan hal tersebut dan cenderung untuk menjalani pola hidup tidak sehat yang akhirnya memicu banyak penyakit, seperti kanker. Kita semakin terbiasa untuk mengkonsumsi berbagai makanan instan dan cepat saji, jarang berolahraga, sering mengkonsumsi minuman bersoda, yang menjadi penyebab dari tubuh rentan terhadap penyakit dan kurang bertenaga. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pola hidup kita sehari-hari dengan menjadikan pola hidup sehat menjadi bagian dari kebiasaan keseharian kita. Ini dimulai dari kita bangun pagi hingga menjelang tidur. Dan, salah satunya adalah mengkonsumsi menu sarapan sehat setiap pagi hari. Berikut beberapa daftar menu sarapan sehat di pagi hari yang perlu hadir sebagai penyeimbang aktivitas harian kita. Nomor 1 Air Putih Mengkonsumsi air putih sangat direkomendasikan bagi Anda yang ingin memiliki tubuh bugar dan sehat. Aktivitas padat setiap harinya akan membuat cairan dalam tubuh akan cepat terkuras sehingga mengalami dehidrasi. Minum air putih di awal pagi sangat disarankan untuk menjaga metabolisme tubuh dan tetap mengkonsumsinya sepanjang hari membuat tubuh lebih fresh. Nomor 2 Yogurt Ini salah satu menu sarapan sehat yang juga dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin setiap pagi hari. Mungkin, sebagian besar orang beranggapan bahwa mengkonsumsi makanan asam di pagi hari tidak bagus. Tetapi, hal ini justru berkebalikan. Dengan mengkonsumsi yogurt, terutama break yogurt yang kaya akan protein, akan membantu dalam memberikan asupan energi dan membuat kenyang lebih lama. Di dalam yogurt juga kaya probiotik yang membantu menjaga stamina tubuh. Nomor 3 Madu Bagi Anda yang memiliki aktivitas tinggi setiap harinya, disarankan untuk mengkonsumsi madu, diawali di pagi hari. Madu yang mengandung gula alami mampu memberikan sokongan energi bagi tubuh dalam menjalani aktivitas tinggi tersebut. Nomor 4 Telur dalam banyak studi menyebutkan bahwa dengan mengkonsumsi telur di pagi hari dapat membantu untuk meningkatkan rasa kenyang. Selain itu, akan membantu mengurangi kalori dari makanan yang akan dikonsumsi selanjutnya. Sebagai tambahan, telur juga dapat meningkatkan insulin dalam tubuh dan menjaga kadar gula dalam darah dengan baik. Infografis pentingnya menu sarapan sehat Pentingnya menu sarapan sehat di pagi hari. Infografis oleh www.lemonilo.com Nomor 5 Buah-buahan menu sarapan sehat selanjutnya adalah buah-buahan. Buah merupakan makanan sehat yang dapat dikonsumsi kapanpun, termasuk pagi hari. Anda bisa mengkonsumsinya langsung atau menjadikannya sebagai tambahan untuk makanan seperti yoghurt atau atmal, seperti buah beri. Buah-buahan yang terkandung banyak air di dalamnya, seperti jeruk, semangka, melon, juga sangat bagus dalam menjaga tubuh tidak mudah dehidrasi dan tetap bugar sepanjang hari. Nomor 6 Oatmaal Mengkonsumsi menu sarapan sehat seperti Oatmaal di pagi hari, mampu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Di dalam Oatmaal terkandung beta-glucan yaitu sejenis serat yang dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Dalam makanan Oatmaal juga memiliki kandungan protein tinggi dan kaya akan antioksiden. Rekomendasi ke-6 menu sarapan sehat di atas, akan menunjang aktivitas padat yang Anda lakukan setiap harinya. Jangan sepelekan sarapan pagi karena banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Terlebih lagi mengabaikannya dan menganggap bisa diganti dengan makan siang. Padahal, sarapan pagi sangat diperlukan untuk memberikan energi dari pagi hari hingga siang hari. Keterlambatan seringkali dijadikan alasan bagi banyak orang untuk tidak sarapan. Tetapi, sesungguhnya itu dapat diatasi dengan membuat menu masakan praktis untuk sarapan. Mulai ubah kebiasaan kita dari sekarang dengan tetap sarapan pagi untuk mendapatkan tubuh yang lebih sehat dan bugar. Terima kasih telah menonton!